Intro Halo guys, balik lagi di Teplek Cinema Channel Oke, kali ini saya akan kembali membahas alur film cerita Dragon Ball Super nih Cerita dimulai tentang Jekko yang telah menangkap penjahat alam semesta yang bernama Waduh Watagas, Watagas ini adalah sebuah parasit meskipun bentuknya imut, tapi jangan dilihat dari itunya Kalau orang yang terkena parasit ini, dia akan kehilangan kesadaran dan menjadi penjahat Serta akan menjadi kuat berkali-kali lipat Dan karena kecerobohan cerita keteledaran si Jekko ini, Watagas ini akhirnya berhasil kabur nih teman-teman Scene berpindah ke planet bumi, dimana diperlihatkan Gohan disini sedang fokus untuk menjadi ilmuwan Namun Fidel berteriak, nah Gohan kaget, apa nih? Ternyata, Grid Sayaman tampil di TV ditayangkan menjadi serial TV The Movie Dengan diperankan oleh superstar terkenal yang bernama Barry Khan dan seorang idol yang bernama Cocoa Amaguri Gohan dan Fidel pun kaget karena Grid Sayaman akan ditampilkan secara The Movie Ternyata ini tidak lain dan tidak bukan campur tangan urusannya dengan Mr. Satan nih, sang penyelamat bumi Satan disini sengaja tidak memberitahu Fidel dan Gohan untuk memberikan surprise Singkat cerita, mereka diundang secara langsung untuk menyaksikan pembuatan film perdana tersebut nih teman-teman Ketika mereka menuju lokasi syuting disini tiba-tiba muncul Cocoa menghampiri Mr. Satan Jadi si Cocoa ini nge-pens lah sama si Mr. Satan ini dan dia meminta mohon dukungan dan bantuannya Tapi disini Satan berkata, tenang saja disini ada Grid Sayaman asli Namun sebelum hal itu terucap, disini Fidel membungkam mulut Menter Satan Dan dia berkata, itu adalah rahasia tidak boleh dibeberkan kepada siapapun Tak lama kemudian datanglah sang superstar terkenal yaitu Barry Disini Barry langsung menghampiri Fidel dan mengajak berkenalan Namun Fidel sama sekali tidak menggubris Barry tersebut Disini Gohan heran, kenapa Fidel seperti itu? Barry kan disini biasa diibaratkan lah, yaitu idola kaum Hawa Namun disini si Fidel menjawab bahwa dia sudah mempunyai superhero tersendiri Yaitu kamu Gohan, oh so sweet Dan akhirnya proses pembuatan film Grid Sayaman pun dimulai Karena sepenuhnya film ini dibiayai oleh Barry Dan disini Barry ingin film ini meledak dan terkenal seperti aslinya Barry meminta kepada Stunman untuk melompati tank wajah Tentu saja disini Stunman tidak bisa Nah disini kemudian Gohan menawarkan diri untuk menjadi Stunman Jelas permintaan Gohan ditolak oleh sang sutradara Karena ya masih amatir Namun disini si Barry berkata Biarkan saja dia untuk mencoba Ternyata si Barry ini jadi dendam nih Jadi setelah dia dipermalukan oleh si Fidel Dia juga disini ingin mempermalukan suami si Fidel Namun ternyata Gohan dengan sangat luar biasa Dapat memerankan peran Grid Sayaman dengan sangat sempurna Ya jelas lah kan dia Grid Sayaman yang asli Barry yang sombong tidak terima Karena Gohan melakukan adegan Eking dengan sangat baik dan sempurna Apalagi disini dia itu adalah aktor utama Sedangkan Gohan ini hanya seorang Stunman Namun sutradara disini sangat marah kepada si Barry Dan secara resmi akhirnya Gohan diterima menjadi Stunman Grid Sayaman Disini tentu si Fidel sangat mensupport kegiatan suaminya Sekarang Gohan mempunyai kegiatan baru Selain dia fokus untuk menjadi ilmuwan Disini Gohan juga fokus untuk mengapalkan Naska Sebagai aktor peran pengganti Grid Sayaman Sedang asik-asiknya menghapal Naska Tiba-tiba di kuota terjadi keributan Dan disini Krilin sebagai polisi sedang menangani dua orang penjahat Tiba-tiba Gohan langsung berubah menjadi Grid Sayaman Dan siap untuk mengalahkan kedua penjahat tersebut Namun disini si Gohan seperti flashback Ternyata kedua orang penjahat itu adalah penjahat yang ditaklukan Gohan dulu nih Sebelum dia menikah dengan Fidel Saat hendak menangkap kedua penjahat tersebut Tiba-tiba disini terlihat sebuah makhluk aneh Menghampiri kedua penjahat tersebut Yap ini adalah Watagas nih Buronan penjahat luar angkasa yang dicari Jeko Ternyata si Watagas ini telah lari ke planet bumi Dan dia menempel di salah satu penjahat tersebut Sontak saja disini penjahat tersebut menjadi kehilangan kendali Dan sangat kuat nih man teman Dan akhirnya Gohan berhasil melumpuhkan kedua penjahat tersebut Namun disini terlihat si Watagas kabur dan Gohan belum menyadari nih kehadiran si Watagas ini Aksi grid sayaman tersebut langsung diliput oleh seluruh media yang ada disana Disini mereka mencurigai Gohan sebagai grid sayaman Karena dia mengantongi seragam grid sayaman Ketika Gohan kebingungan untuk menjawab Dan identitasnya hampir terbongkar Untungnya Bulma datang tepat waktu Dia memberikan klarifikasi kepada semua wartawan Bahwa seragam itu adalah seragam yang dibuat oleh Kapsule Corporation Dan akhirnya Gohan selamat Dan rahasia grid sayaman pun masih tetap terjaga Gohan akhirnya menemui Bulma di atas gedung Dia ingin mengucapkan terima kasih Tanpa mereka sadari ada yang mendengar dibalik itu Dan itu adalah Kokua Disini Kokua akhirnya tahu jati diri si Sean Gohan itu adalah grid sayaman Setelah berakhir syuting disini Gohan langsung dihampiri oleh Kokua Dan dia berkata kepada Gohan bahwa Acting kamu lebih bagus dari Barry sang superstar Dan disini sepertinya si Kokua ini mulai jatuh cinta nih sama si Gohan Hehehe Keesokan harinya Kokua menemui Gohan kembali Dan dia menceritakan hal yang dia dengar Antara percakapan dia dengan Bulma Dan dia mengetahui kalau Gohan ini grid sayaman Disini Gohan tentu sangat kaget Namun disini si Kokua berkata Dia tidak akan memberitahukan identitas Gohan Asalkan dia mengantarkan si Kokua pulang dengan terbang nih teman Dan tak lama setelah itu Disini Jeku kelihatan sedang mencari Seseorang buronan yang bernama Watagas Dan dia mengklaim bahwa si grid sayaman ini adalah Watagas Dan tak lama kemudian Dia akhirnya mengeluarkan laser untuk menangkap Watagas tersebut Saat Gohan terdesak dan akan ditangkap oleh Jeku dengan tembakan lasernya Disini akhirnya Gohan membeberkan rahasia bahwa dia ini bukan Watagas Tapi dia ini adalah Son Gohan Nah Jeku disini terkejut nih Keternyata si grid sayaman ini adalah anak Son Goku yang paling lemah Begitu kata si Jeku Makanya latihan Gohan Jeku kemudian menceritakan kedatangannya ke bumi Untuk mencari seorang buronan yang bernama Watagas Nah disini si Jeku memberitahukan bahwa Watagas ini merupakan sebuah parasit Yang apabila dia menempel dengan tubuh seseorang Seseorang tersebut akan kehilangan kendali dan bertambah menjadi sangat kuat Tak lama setelah itu Gohan akhirnya mengantar Kokua ke apartemennya Disini mereka berlatih dan beradu acting Namun sebenarnya si Kokua ini disuruh oleh si Berikan untuk menjebak si Gohan Yah dipitnah lah Dia mengatakan kepada si Kokua bahwa ajaklah Gohan ke apartemenmu Disini dia akan menyiapkan semua wartawan Jadi si Gohan ini akan dipitnah selingkuh dengan si Kokua Namun melihat ketulusan hati Gohan yang mengajari Kokua Disini akhirnya Kokua tak sampai hati untuk memitnah Gohan Dan disini akhirnya si Kokua menggagalkan rencana Beri dengan menutup Gordon Wartawan yang sedang menunggu di luar pun akhirnya kembali Karena tidak menghasilkan apa-apa Dan disini akhirnya Kokua berlatih serius beradu acting bersama Gohan Setelah dirasa cukup latihannya Gohan akhirnya pamit kepada Kokua Namun disini terjadi hal yang tidak diduga Ternyata si Gohan diselebeu nih sama si Kokua Aduh ini cinta mengalahkan segalanya nih teman-teman Sangat disayangkan ternyata Beri sudah menunggu standby di tempat itu Dan dia berhasil menjepret si Gohan dan Kokua sedang selebeu Dan dia juga disini sekaligus mengetahui Kebenaran yang sesungguhnya bahwa Gohan itu adalah gerit sayaman Sesampainya di rumah Gohan ingin menjelaskan hal yang terjadi kepada Fidel Namun disini si Fidel berkata bahwa Kamu makan dulu Nah tak lama setelah itu datang tamu Nah ternyata si tamu ini adalah si Beri Yang memberikan hasil jepretan Gohan lagi selebeu kepada Fidel nih Beri berkata kepada Fidel bahwa Tuh ternyata suamimu yang kamu bangga-banggakan itu Telah selingkuh di apartemen bersama Kokua Namun disini yang terjadi Ternyata Fidel sama sekali tidak mempercayai Dia percaya omongan si Beri Dia percaya bahwa Gohan mempunyai alasan tertentu untuk melakukan tersebut Wow disini Fidel ini istri idaman banget teman-teman Sama seperti istri Mimin Hehehehe Setelah itu Gohan mengusir si Beri untuk cepat-cepat pergi dari rumahnya Nah disini si Beri sakit hati untuk yang kedua kalinya nih Oleh keluarga mereka Tanpa Beri sadari Ternyata Watagas telah sampai di dekat Beri Dan dia akhirnya masuk ke tubuh Beri Dan disini Beri akhirnya menjadi penjahat Setelah menerima serangan Beri Gohan disini pingsan Setelah dia sadar Dia mendapatkan bahwa Pan telah diculik oleh Beri nih Dan Beri berpesan kepada Gohan Kalau ingin Pan selamat Datang ke stasiun TV Bertarung dengan dirinya Satu lawan satu Begitu kata si Beri Dan tak lama kemudian Son Gohan telah sampai di tempat tersebut Disini Son Gohan mengatakan bahwa Ayo lawan aku satu lawan satu Dan bebaskan Pan Disini akhirnya si Beri Mengeluarkan kekuatannya sesungguhnya Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Pidel Dan dia menyelamatkan Pan Dan sekarang kita saksikan Pertarungan antara Beri melawan Gritsayama Namun disini si kru TV Tidak menyanyiakan nih momen tersebut Disini si kru TV ini Menyiarkan secara live Pertarungan mereka nih Ketika Gohan dan Watagas sedang bertarung Tiba-tiba Jeko muncul Dia berkata bahwa dia akan membunuh Watagas Disini si Gohan menolak Tentu saja Kalau Watagas dibunuh Beri pun akan ikut terbunuh Dan yang paling utama Dia tidak ingin melihat Ada orang yang mati dibunuh Di depan anaknya Pan Ternyata kekuatan Watagas disini Sangat menyelidikan Gohan Dan dia hampir terdesak Namun berkat dukungan Dari orang-orang tercintanya Gohan mulai bangkit Dan berhasil mengalahkan Si Watagas ini Teman teman Super Grade Saiyaman Setelah Watagas di kalahkan Akhirnya Beri kembali ke wujud Norma Dan nyawanya berhasil diselamatkan Namun Hal yang tidak terduga Ternyata Pertarungan Gohan melawan Watagas ini Menjadi film bestseller Dan film Great Saiyaman The Movie ini Menjadi box office Oke man teman Untuk penjelasan alur cita Dragon Ball Super kali ini Saya cukupkan sampai dengan sekian Terima kasih kepada semua yang telah menonton Dan serta membangun channel ini Tetap jaga kesehatan semua Semoga kalian semua sehat selalu Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai berjumpa lagi See you Bye bye